Intro Saat reskrim Polres Binjai menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Tony Syebtian, pasca yang ditemukan telah menjadi tengkorak di areal perkebunan PTPN2, Kebun Tandem Hilir, Hamparan Perak beberapa waktu lalu. Rekonstruksi ini berlangsung sebanyak 36 adegan, mulai ada pertemuan tersangka dan korban, hingga mereka membuang jasad korban di areal PTPN2 dan disaksikan Kejaksaan Negeri Binjai. Adegan pertama dimulai ketika kedua pelaku yakni Ramah Gustiawan alias Borjong, warga Hamparan Perak dan Reza Hadi Kurniawan, menelpon korban untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan untuk menikmati sabu yang sebelumnya sudah dibeli Borjong. Adegan demi adegan pun berlanjut hingga memasuki adegan ke-22. Saat korban mengisap sabu, momen itu dimanfaatkan Borjong untuk memukul tengkuk korban dengan menggunakan kayu. Korban yang masih sadar berusaha untuk melarikan diri dan berlari menjauhi dari keduanya. Kedua pelaku berusaha mengejar korban dan akhirnya tertangkap. Secara bergantian mereka melakukan pemukulan terhadap Septian hingga korban robo. Kesempatan itu dimanfaatkan Borjong untuk menikam punggung korban, sedangkan Reza memegangi kaki korban. Seperti kesetanan, Borjong kembali menikam leher korban sehingga mengucurkan darah. Setelah itu, Borjong membekap mulut korban hingga 30 menit untuk memastikan korban sudah meninggal dunia. Saat rekonstruksi, tersangka Reza Hadi secara tiba-tiba bersimpu memohon maaf kepada orang tua korban atas kesalahannya membunuh korban. Pertimbang itu seperti apa maksudnya, Bu? Hukuman dia atau gimana? Hukuman selama-lamanya atau selama-lamanya. Ketimbang sama apa yang dia lakukan sama anak-anak yang dimana. Sampai kalau dan dia ditemukan ke istimewa. Enggak. Untuk kasus tindak pidana penemuan tengkorak, kita baru melakukan rekonstruksi ada 36 adegan yang diperankan oleh tersangka dari mulai dia mengajak sampai ke eksekusi. Itu nanti tahapan saja bagaimana? Tahapan saja kita tinggal kirim berikas ke Jaksa, B21-nya, supaya meyakinkan Jaksa dan Hakim bahwasannya memang benar kedua pelaku itu adalah memang benar-benar pelakunya. Tidak ada proses kelimpahan berkas dan persidangan. Sudah lah, kalau yang banyak ah. Ada tersangka atau tersangka bagaimana? Ini kita gunakan pasal 340. 340 dan 338 nanti pembunuhan berencana. Ancaman hukuman itu akan mati. Sampai akan mati. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!